Intro Mari berkreativitas dengan warna, tapi gak salah-salan ya, melainkan menghasilkan suatu karya. Jika di rumah ada sisa-sisa cat dan bekas kuas yang tidak terpakai, bisa kita manfaatkan lagi menjadi sebuah elemen dekorasi pada dinding. Frame foto yang kacanya pecah atau sudah tidak terpakai, dipotong menjadi dua bagian. Kemudian ditempel pada kanvas dengan menggunakan lem tembak. Begitu juga dengan kuas bekas, dapat ditempel pada kanvas untuk memberi aksen. Dan saatnya membuat ini colorful dengan sisa-sisa cat yang kamu punya. Bermain cat warna-warni memang menyenangkan bukan? Apalagi juga menghasilkan sebuah karya yang unik. Lukisan sudah selesai. Sebelum diaprikasikan pada ruangan, kita lihat inspirasi berikut. Pipa paralon Yap, jika di rumah kamu ada pipa paralon yang tidak terpakai, berikut dapat menjadi inspirasi. Pipa paralon Pipa paralon dipotong sepanjang 30 cm. Potongan pipa diwarnai dengan cat berwarna merah, orange, dan kuning yang nantinya akan membentuk gradasi warna saat disusun. Dapat ditambahkan warna dengan cat semprot, agar tampilan rak sepatu lebih playful. Nah, mau dijadikan apa susunan pipa paralon ini? Sebelum itu, kita percantikan dulu tampilan standing mirror yang terkesan kaku dan monotor. Selesai membuat rak sepatu, tapi cermin kamu masih terkesan kaku dan monotor. Let's make it playful with this! Piring-piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring-piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring-piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring yang sudah tidak digunakan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Piring yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi aksen pada bingkai cermin. Terima kasih telah menonton!